saya mau ucapkan terima kasih pada mamang-mamang yang jualan es ini sudah bocorkan resepnya katanya pertama kita siapkan nangka yang sudah matang kemudian kita potong-potong sesuai selera nah setelah nangkanya sudah kita potong-potong kita siapkan juga buah alpukat secukupnya disini saya cuma menggunakan 2 buah yang sudah matang ya kemudian ini juga kita potong dadu atau disesuaikan saja kemudian ini kita sisikan dulu dan kita siapkan juga biji selasi sebanyak 1 sendok makan dan kita rendam air boleh menggunakan air panas atau dingin masukkan 250 ml susu UHT dan 500 ml susu evaporasi tambahkan kental manis secukupnya lalu kuahnya kita aduk-aduk hingga tercampur rata tidak usah menggunakan gula lagi ya setelah kuahnya ready kita masukkan buah nangkanya dan alpukatnya tadi tambahkan juga nata de coco jika ada jangan lupa dimasukkan biji selasinya biar lebih menarik setelah itu kita kemas ke dalam tempat atau wadah yang cantik seperti ini selamat mencoba ya semoga resep ini menginspirasi jangan lupa di share ke teman kalian wassalamualaikum selamat menikmati